bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari penugasan yang telah kami selesaikan yakni materi analisis koleksi perpustakaan pusat dokumentasi sastra HB JASIN disini ada nama anggota yakni yang pertama saya sendiri Muhammad Jumufan Hidon yang kedua ada Muhammad Ali Haidar yang ketiga ada Maulidia Nasuhah yang keempat ada Muhammad Ihti Armadani yang terakhir ada Miratina Hasanat next slide oke pada tampilan ini yakni tampilan web pusat dokumentasi sastra HB JASIN disini bisa kita lihat ya kita lihat bersama tampilan utama web pusat dokumentasi sastra HB JASIN yakni bisa kita lihat langsung tampilan utamanya ada tulisan yang sudah jelas pusat dokumentasi sastra HB JASIN dan disini ada foto dari beliau next slide oke selanjutnya ada layanan BDS HB JASIN disini ada tiga layanan yakni yang pertama ada online book akses katalog yang kedua ada keanggotaan online yang ketiga ada koleksi buku dan dibawahnya disini ada tampilan pada webnya ya yang sudah tertera layanan BDS HB JASIN selanjutnya disini untuk koleksi bukunya ada tujuh macam ya diantaranya yang pertama ada naskah kuno yang kedua ada naskah asli yang ketiga ada majalah sastra yang keempat ada foto pengarang yang kelima ada naskah drama yang keenam ada sastra melayu tingghoa lalu yang terakhir yang ketujuh ada regaman gambar nah di pusat dokumentasi sastra HB JASIN ini memiliki koleksi sastra yang terdiri dari biografi pengarang foto pengarang naskah atau buku drama naskah tertulis tangan naskah kuno naskah melayu tingghoa juga gliping sastra kemudian majalah sastra atau budaya buku fiksi juga buku non-fiksi buku referensi juga ada skripsi dan disertasi makalah rekaman suara rekaman gambar juga ada disini disini juga tersimpan sejumlah surat pribadi dari berbagai kalangan seniman dan sastrawan seperti NH Dini juga AI Prosidi dan yang terakhir ada Iwan Simatupang berikut adalah jenis koleksi pusat dokumentasi sastra HB JASIN di web yang sudah disebutkan oleh penyusunan karya dokumentasi sastra HB JASIN yaitu disusun berdasarkan nama pengarah secara alfabetis BDS HB JASIN mempunyai sistem pengarsipan untuk menandai dokumen dengan menggunakan kode map A dikhususkan untuk dokumen tentang kritik dan isi sastra karya fiksi map C untuk umum map D khusus untuk naskah drama Indonesia dan terjemahan map E untuk biografi pengarang dan map F khusus untuk karya sastra terjemahan sistem penandaan melalui kode map ini sudah sedari dulu diterapkan oleh HB JASIN ini adalah contoh jenis koleksi HB JASIN yang ada di web yang pertama ada gambar mark-mark berisi dokumen bernilai sejarah untuk Indonesia ini contoh kode map nanda pengarsipan dokumen BDS HB JASIN selanjutnya ada naskah kuno dan naskah asli yang berjumlah judulnya adalah 74 dan jumlah eksemplar 8688 ini berupa koleksi naskah asli baik tulisan tangan maupun detik terdiri dari 1103 pengarang atau sastra seperti Fahiril Anwar WS Rendra Kamudia Anantatur dan lain-lain jenis naskah ini berisi puisi cerpen novel dan naskah drama yang ketiga adalah naskah drama yang keempat ada clipping clipping atau berupa kumpulan artikel sastra baik dalam negeri maupun luar negeri koleksi terlama clipping terbitan surat kabar tempoh 25 Juni tahun 1941 koleksi di pusat dokumen adil-adil yang selanjutnya yaitu buku referensi buku fiksi dan buku menurut yang terdiri dari buku sastra Indonesia maupun sastra asli buku sastra ketua terbitan pada tahun 1868 yang berjudul Memoris Benah Kodamoda yang merupakan terbitan dari Paris koleksi selanjutnya yaitu majalah yang terdiri dari majalah umum dan majalah budaya majalah umum umum 224 ekstra terdiri dari 308 terbitan majalah diantaranya Wawasan Warta Wirajaya Panji Masyarakat Niswi dan lain-lain majalah terkua yang ada di PDS HB Jasin merupakan terbitan dari Belanda pada tahun 1826 dengan judul Genoscape Pan Kursen and Wattens Japan atau Masyarakat Seni dan Ilmu majalah budaya terdiri dari terbitan majalah diantar di PDS HB Jasin yaitu Panji Pusat merupakan terbitan pada tanggal 12 Januari 1932 dan koledir yang terakhir yaitu rekaman suara buka video dan audio video berisi koleksi pementesan teater festival sastra yang semuanya berlokasi di Taman Tisma Ima Suki sejak tahun 2004 audio berisi rekaman suara diskusi peluncuran buku pembacaan puisi wawan jata yang ada sejak tahun 1977 terakhir baik terima kasih itu saja mungkin penyampaian analisis koleksi perpustakaan pusat dokumentasi sastra HB Jasin yang disampaikan oleh kelompok lima kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati